Poster dan papan tuntutan ini terpampang jelas di pintu kerbang Kelurahan Kauman Kota Malang. Poster ini dipasang oleh puluhan pelindung masyarakat atau linmas yang tengah melakukan aksi demo menuntut pencairan dana intensif saat melakukan penjagaan PSBB Kota Malang beberapa waktu lalu. Pesaran intensif yang dijanjikan saat melakukan penjagaan selama PSBB yakni 600 ribu rupiah. Mereka yang berjaga di wilayah kampung Heretics berjumlah 20 orang. Lantaran dirasa hanya mendapat janji saja untuk pencairan, mereka pun terpaksa melakukan demo. Kemarin kan waktu ada kegiatan PSBB, kemarin itu dijanjikan untuk kegiatan PSBB itu ada honornya. Ternyata itu enggak ada sampai sekarang. Kemarin besarnya sekitar 600 ribu rupiah per orang. Dan anggota itu jumlahnya 20 orang. Terus sekarang sampai bulan ini, dari bulan kemarin itu baru terselesaikan bulan ini. Mereka pun langsung diterima dan dimediasi dengan pihak kelurahan yang dilakukan secara tertutup, yang dimediasi langsung oleh pihak jamat kejamatan Klojen. Hasil dari mediasi menyatakan bahwa telah terjadi miskomunikasi antara pihak kelurahan dan Linmas. Bahwa sejatinya tidak ada anggaran untuk Linmas dalam melakukan penjagaan PSBB. Intensif itu biasanya berasal dari swadaya masing-masing kelurahan. Berdasarkan aturan PSBB yang mendapatkan honor hanya petugas di pos-pos checkpoint. Karenanya sebagai solusi bahwa para Linmas nantinya akan diberi intensif sesuai dengan agenda kegiatan yang diikuti berikutnya. Di PSBB itu tata aturannya itu yang beri dapat honorarium mungkin ada tetapnya petugas-petugas yang ada di pos-pos checkpoint, ya begitu masuk, sedangkan yang untuk di kampung-kampung kan sebenarnya kan merupakan inisiatif dan swadaya masyarakat. Ini kan ada miskomunikasi di situ, nah ini seperti ini. Makanya tadi caturnya gimana informasinya masuk, apalagi di kayu tangan kan kami yang kayu tangan dari itu kan kita harus jaga betul, Pak ya. Tentu karena Pak datang ke sana. Kemudian saya tanya, Tuh, Papanya melakukan apa ya? Monitoring lah. Ini yang diribut adalah monitoringnya. Telah bersepakat dan memahami atas penyampaian yang ada, para anggota Linmas ini pun mencopot papan tututan mereka. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.